Halo pemirsa, kali ini saya sedang berada di alun-alun Rambi Puji Jember dan saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan dan sekalian mencari kulineran yang ada di sekitar sini. Yaudah langsung aja pemirsa, saya bakal ngajak kalian untuk jalan-jalan dan mencari kulineran. Yuk, ikuti saya! Akhirnya pemirsa, setelah saya menelusuri tempat-tempat kuliner yang ada di sekitar sini, akhirnya saya menemukan makanan yang cocok untuk dimakan di cuaca mendun saat ini. Yaudah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja dan kita icip-icip gimana sih rasa makanan yang ada di sini. Yaudah, yuk! Nah, ini dia makanan pedas yang cocok untuk dinikmati pada jam makan siang, Rujak Kingur Rambi Puji. Tepatnya di Jalan Gajah Mada nomor 124 Curah Ancar Rambi Puji Jember. Nah, Ibu Mirsa, di sini saya sudah pesan satu Rujak Petis yang memang di sini itu legendaris banget. Dan di sini saya sudah bersama Ibu Syako, Bu. Ibu Kartini. Di sini sama Ibu Kartini nih. Ini gimana sih, Bu, kalau ngeracik Rujak Petis ini apa aja sih, Bu? Lalu garam, gula, gula agak lombok, ada asem, air asem itu. Ini nanti untuk sayurannya apa aja, Bu? Sayurannya cambah sama kerayatan itu seperti sayun. Di sini yang emang terkenal itu katanya Rujak Petisnya sama Rujak Timurnya. Sama S-Germannya. Sama S-Germannya. Di sini kita bisa lihat bersama pemirsa. Rujak legendaris ini sudah berjualan sejak tahun 90-an yang masih eksis sampai saat ini. Kedai ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Ini dia. Ini adalah menu Rujak Timur yang memang terkenal banget di sini pemirsa. Dan untuk menu minumannya ini, ini gak kalah terkenalnya. Ini adalah es campur yang memang banyak diminati oleh pelanggan atau pembeli yang ada di sini. Yaudah, waktu itu langsung aja kita icip-icip gimana sih rasa dari Rujak Legendaris ini. Rujak Timur Rasa dari Rujak Timur ini rasanya itu gurih. Terus selain gurih itu pedas, manisnya itu pas banget pemirsa. Terus yang bikin enak banget itu adalah bumbunya yang tercampur rata dengan sayuran dan juga tahu dan lontongnya pemirsa. Raja itu manisnya pas. Terus buahnya yang ada di sini tuh segar banget. Terus ditambah beberapa jelly ini pemirsa. Jadi itu rasanya segar banget. Pas banget setelah makan pedis-pedis ini langsung makan es campur yang segar ini pemirsa. Yaudah, langsung aja kita cobain lagi. Kedai Rujak ini sangat ramai pembeli. Apalagi pada hari mendekati weekend seperti Jumat, Sabtu, dan Hari Minggu. Selain itu, kedai ini juga sudah pernah didatangi oleh artis-artis Indonesia seperti Anang Hermansyah dan juga Dewi Persi. Terima kasih telah menonton!